selamat datang kembali di channel Bruneo Trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Bruneo Trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham yang di request yang pertama KLBF kedua SAME ketiga SILO keempat IMAS kelima EMJS ke enam ASI dan ketujuh AUTO kita langsung saja kesan pertama ada KLBF yang hari ini terkoreksi 2% ke harga 1440 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya KLBF didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical KLBF breakdown dari supportnya 1460 tapi kalau saya lihat ya karena historis sebelumnya itu ya kemungkinan balik hari Senin atau Selasa kemungkinan KLBF ke atas tapi kalau ternyata hari Senin atau Selasa KLBF melanjutkan penurunan ya potensi arah terdekat 1400 dan bisa sampai 1320 jadi ke situ arah KLBF ya kalau dilihat KLBF sepertinya mau downtrend jadi kalau hari Senin atau Selasa gagal kembali ke atas potensi besar KLBF terdekat 1400 dan bisa sampai 1300 jadi yang belum punya wide NC aja dulu ya karena harganya nih harga tanggung kalau Bapak Ibu yang punya dari atas tetap hot aja kalau mau up press down jangan di harga sekarang tunggu area 1400 baru bisa press down kalau ternyata turun lagi maksimal up press down lagi di 1.300, kemungkinan besar 1.300 akan dipertahankan oleh KLBF, karena itu adalah neckline dan juga ya memang itu sering dipertahankan ya, dari story sebelumnya, dari 2018 juga, 1.300 ini cukup kuat menahan harga KLBF, jadi seperti itu untuk KLBF penentuan juga hari Senin, kalau hari Senin atau Selasa bisa kembali ke atas 1.400 cukup aman, tapi kalau ternyata melanjutkan penurunan arahnya ke bawah, bisa sampai 1.300, tapi kalau untuk disimpan 3-6 bulan masih aman KLBF masih potensi ke 1.700 dan bahkan ke 1.900 saya targetnya akhir tahun, apakah tercapai ya tinggal nunggu waktu, dan juga kalau nanti kuartal 1 laporan keuangannya membaik, kuartal kedua laporan keuangannya tambah membaik ya sangat mungkin KLBF ke 1.900 jadi seperti itu untuk KLBF kita langsung saja ke sum kedua ada same yang hari ini ditutup terkoreksi 0,93% ke harga 530, kalau dilihat transaksi asing, net sell kalau dilihat dari broker samarinya same diakumulasi ya, nilai yang warna hijau lebih signifikan nilainya daripada warna merah jadi peluang bagus kita langsung saja ke technicalnya secara technical same yang hari ini mantul dari MA20 dan MA20 nya masih mengarah ke atas jadi peluang bagus saham uptrend akan mempertahankan MA20 terlihat juga same ini dari April awal dia selalu mempertahankan MA20 saat breakdown dia membuatkan dari Jackson dan pernah breakdown di tanggal 28 rapil tapi kemudian dia rebound dan ini dia koreksi ya ini koreksi normal kalau saya lihat karena volume nya kecil dan kemarin volume nya besar jadi potensi hari Senin terdekat same akan menguji resisten di 560 kalau itu mampu dilewati sangat peluang bagus same akan ke 610 jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 500 boleh saja spekulasi buy cut loss nya cukup dalam tapi ya di 490 ada sudah 7,7% di 485 target profit terdekat 5% aja 560 tapi kalau ditarik sampai 610 ya ideal memang 1 banding 2 kalau Bapak Ibu mau yang penting sabar ya karena ada prosesnya ke 610 kalau cuman ke 560 yang mungkin 1 minggu bisa cuman kalau ke 610 ya bisa lebih bisa juga lebih cepat yang penting sesuaikan trading plan nya kalau mau risk reward nya seperti ini karena resisten terdekatnya 560 ya seperti ini ya kalau Bapak Ibu mau ubah atau modifikasi silahkan yang penting bisa menghasilkan cuan jadi seperti itu untuk same walaupun indikator MCD nya mengarah dead cross tapi teknikalnya same cukup bagus jadi ya yang penting cut loss aja kalau turun dari 500 seperti itu kalau mau beli di harga 530 seperti itu untuk same kita langsung saja ke sum ketiga ada silo yang hari ini ditutup naik di piece 1,52% ke harga 8325 melanjutkan kenaikannya di hari kemarin di hari kemarin atau hari kamis silo naik 7,18% kalau dilihat transaksi asing malah profit taking yang bisa dibilang karena net sale hari ini karena silo ini minggu ini sudah naik sekitar hampir 20% kalau dilihat dari broker samarinya silo di akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical silo memang dapat sentimen positif ya ini laba silo melejit 788% di kuartal 1 2021 yang naik 7 kali lipat dan terlihat juga dari sahamnya 2 hari sebelumnya langsung rally dan akhirnya silo breakout 7.930 ya ini potensi bagus kalau silo bisa kompim breakout arah selanjutnya kalau di target story sebelumnya target 10.000 untuk silo apa 10.000 9.300 dulu ya jadi arah silo ke 9.300 dari harga sekarang potensinya masih bisa 11% ya lumayan cuman bisa saja silo koreksi dulu kalau bapak ibu ngejar harga sekarang cut lossnya masih ideal cut loss saja kalau turun dari 7.900 misalnya di 7.720 sekitar 7,29% dan target profitnya 11% masih bisa atau nawar lebih murah lagi boleh juga ya tunggu silo koreksi tapi kalau nunggu silo koreksi ya bisa aja ketinggalan ya tergantung masing-masing strateginya kalau dilihat dari volume silo meningkat yang signifikan ya selama 3 hari dan indikator MCD sangat tajam mengarah ke atas MA20 juga sangat tajam mengarah ke atas dan sudut kemiringannya lebih dari 45 derajat jadi ya bisa dikatakan silo juga strong uptrend dan harusnya bisa lanjut minggu depan terdekat uji 9.300 jadi seperti itu untuk silo kita langsung saja kesam keempat ada imas yang hari ini ditutup terkoreksi 2,17% ke harga 1.125 kalau dilihat transaksi asing net sell dan bahkan minggu ini asing terus net sell kalau dilihat dari broker samarinya imas diakumulasi ya tapi tipis saja hampir sama malah kita langsung saja ke technicalnya secara technical imas koreksi wajar karena kenapa karena gagal breakout EMA 60 nya garis hitam ini sempat 2 kali menguji di hari kamis sempat breakout tapi gagal dan tutup hari ini menyentuh saja terus tetap terkoreksi tapi terkoreksinya volumenya tipis ya mungkin ada yang profit taking aja ini karena hari kamis kemarin imas naik 7,48% jadi cukup besar kalau ditarik atau dibuat rectangle ini area base memang imas juga bisa dikatakan mantul dari resistennya dulu resisten base yang sekarang jadi support jadi potensi masih bisa rebound kalaupun hari senin koreksi dulu maksimal koreksinya ke 1100 koreksinya maksimal ke 1100 harus ada pantulan tapi kalau tutup di bawah 1100 potensi imas ke bawah dulu ke 1050 jadi hari senin kita lihat kemana arahnya apakah bisa spekulasi baik cut lossnya cukup dalam karena cut lossnya di bawah 1050 bisa di 1030 atau 1040 kalau target profit risk rewardnya nggak sampai kalau bapak ibu mau cut loss misalnya turun dari 1100 bapak ibu cut loss di 1080 juga bisa cuman resikonya ke trigger aja ya tergantung masing-masing lah kalau dilihat indikator MACD sudah mulai membentuk golden cross garis biru mengarah ke atas dan jarak dengan garis merah juga cukup lebar bercat di atas 0 makin tinggi volume hari ini kecil kemarin besar jadi ya peluang imas juga minggu depan masih potensi menguji 1200 nih terdekat menguji 1160 kalau mampu lewat harusnya sangat mudah imas ke 1200 dan lebih bagus lagi kalau imas mampu kompim breakout 1200 jadi seperti itu untuk imas kita langsung saja ke salam kelima ada imjs yang hari ini ditutup terkoreksi 0,54% ke harga 362 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya imjs diakumulasi dan cukup signifikan ya si cp 51 ribu yang jual kecil-kecil kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal imjs hari ini melanjutkan koreksi tapi volumenya kecil ya kemarin sempat naik cukup tinggi ya breakout resistannya 390 volumen besar tapi kemudian tertekan atau tekanan seller juga cukup kuat dari atas dan akhirnya koreksi 4,71% hari sebelumnya hari Rabu imjs naik 6,7% jadi untuk minggu depan potensi imjs akan menguji dulu supportnya bisa di area 350 sampai 356 ini harusnya di area support ini akan ada pantulan kalau bapak ibu mau buy on weakness silahkan tapi harus siap cut loss kalau imjs breakdown dari 350 saya kan cut loss cukup dalam kalau ke support 2 nya ya kalau ke sini aja kalau dia breakdown dari ema 60 nya nih support dynamic nya nih ya cut loss aja di 5% dan target profit kalau beli di 352 ya target profit nya cukup lumayan di 10% dari harga sekarang kalau cut loss 7% dan target profit nya 7% jadi risk reward nya hampir sama kalau beli di harga sekarang kalau pun gak mau cut loss ya harus siap dibawa imjs sampai 320 kalau ke 320 dan kemungkinan juga bisa sideway dulu gak langsung naik jadi ya bisa rugi waktu kalau bapak ibu mau seperti itu ya boleh aja gak pakai cut loss tapi biasanya kalau trader itu yang sudah lama juga trading dan paham kalau memang harus cut loss ya dia akan cut loss karena akan membuang waktu karena uangnya diam gak punya kesempatan misalnya untuk beli saham lang lain jadi seperti itu untuk imjs jadi hari senin potensi imjs akan koreksi dulu coba uji support nya di area 358 sampai 352 kemungkinan bisa buy on weakness seperti saya bilang tadi kalau mau buy on weakness ya profit 3 sampai 5% profit taking juga menganggap masalah takutnya berbalik arah kalau mau hot tetap sampai target 390 juga boleh jadi sesuaikan dengan strategi dan profit risiko masing-masing seperti itu untuk imjs indikator macd sudah membentuk golden cross garis biru mengarah ke atas bercat di atas juga makin tinggi ya peluangnya harusnya bisa lanjut tapi koreksi dulu kalau saya lihat koreksi dulu baru mantul jadi seperti itu kita langsung saja kesam kelima ada asii yang hari ini ditutup naik tipis 1,38% ke harga 5500 kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy kalau dilihat dari broker samarinya asii diakumulasi oleh broker asing morgan steinley kajet yu jp kita langsung saja ke technicalnya secara technical asii kembali lagi ke 5500 dan kembali lagi ke atas ema 200 ya sempat 2 hari di bawah kemudian dia mantul jadi 5380 ini support cukup kuat karena juga hari ini sempat menyentuh 5380 kemudian dia mantul jadi peluang asii minggu depan juga potensi melanjutkan kenaikan menguji lagi 5675 nya ini ya karena kelipatan 25 jadi asii akan menguji 5675 dan kalau mampu kompin break out sangat mudah asii ke 6000 mungkin bulan depan bisa ke 6000 untuk asii ya yang penting kompin break out dulu dari 5680 jadi seperti itu untuk asii jadi yang punya dari di bawah hold aja asii peluangnya masih bagus masih bisa ke atas dan kalau ditarik ini dibentuk polanya ya ini bisa juga pola symmetrical atau escandic ya bisa simetrical jadi ini bisa aja seperti ini nanti pergerakan asii coba uji gagal dia turun mungkin uji ma200 nya lagi atau ke area super trend lainnya ini terus bisa mantul seperti ini nah jadi seperti itu pergerakan asii ya peluang cukup bagus juga untuk asii semoga 5000 ini menjadi bottom asii di 2021 sepertinya seperti itu ya jadi kalau ditarik dari bawah juga ini asii memang sudah patah trendnya ya jadi ya kuncinya kalau mau masuk ke dalam trend lainnya ini lagi ya harus kembali ke 6000 untuk asii jadi seperti itu untuk asii ya peluang bagus untuk minggu depan semoga seperti skenario saya ini atau langsung breakout aja dia minggu depan dan tutup di atas 5680 bisa seperti itu indikator MCD juga masih mengarah ke atas garis biru musah membentuk golden cross barjat di atas juga terbentuk volume meningkat jadi ya peluang asii masih potensi ke atas dan asii sekarang masih di bawah harga wajarnya jadi cukup aman juga kalau mau pegang asii dari 5000 hold aja terus asii potensi arah bisa 6000 dan bahkan bisa ke 7000 akhir tahun saya targetkan akhir tahun 7000 aja dan bisa lebih cepat ya yang penting tergantung market tergantung juga laporan keuangan asii fundamentalnya apakah semakin membaik kalau semakin membaik harusnya bisa lebih cepat ke 7000 dan bahkan bisa ke 7600 jadi seperti itu untuk asii kita langsung saja kesan terakhir ada auto yang hari ini ditutup terkoreksi 1,26% ke harga 1170 kalau dilihat transaksi asing net sale kalau dilihat dari broker samarinya auto sedikit diakumulasi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal auto cukup bagus teknikalnya juga cukup bagus auto juga sudah membentuk lower high barunya swing low barunya di area 1150 kalau asii hari senin rebound harusnya juga auto rebound dan kalau asii breakout 5680 auto juga akan breakout 1230 dan juga itu akan menjadi kunci untuk auto ini bisa juga pola head and shoulder nah ya jadi kuncinya jadi kalau sekali lagi auto break out 1230 apalagi dengan volume bisa potensi bagus auto rally ke atas lagi terdekat akan uji 1300 ya terdekatnya 1300 dan kalau itu mampu dilewati ya bisa sampai 1400 dan 1500 tapi terdekatnya aja dulu 1300 untuk auto ya seperti itu aja untuk auto yang penting sabar apakah bisa spekulasi baik di harga sekarang harga sekarang kalau mau cut lossnya sekitar 5,17% di 1100 target profit hampir sama risk rewardnya target profit di 1235 dan kalau mampu lewat ya target profit pasang langsung di 1300 risk rewardnya 1 banding 2 ya teknikalnya bagus auto sabar apakah auto bisa kebawah kemungkinan sangat kecil dan kalaupun buruk-buruknya ya auto kembali uji supportnya ini aja MA60 di 1135 indikator MCD mulai melandai ya tinggal kalau auto hari Senin rebound dan breakout ya akan membentuk golden cross juga MSCD dan lihat saat koreksi volume makin kecil ya tinggal nunggu momentum harusnya minggu depan semoga ada potensi bagus market bagus dan bisa rebound jadi seperti itu untuk auto ya cukup sampai disini untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan nya bapak ibu bisa join trading bersama Borneo Trader nanti saya pilihkan saham-saham nya dan buatkan trading plan nya berserta chart dan akan diulas kembali setiap malam kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R nya 2 di belakang free konsultasi portfolio dan juga akan dapat rekomendasi grup crypto sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati